Artis cantik Vicky sumengaku dirinya sebagai orang yang awet dalam menjalani hubungan Percintaan, meski tak pernah mengumbar hubungan di depan media Vicky mengatakan dirinya sudah punya pacar Wanita cantik itu pun berharap untuk bisa segera melangkah lebih jauh ke pernikahan Kalau aku sama siapapun mau meyakinkan diri aja Makanya berdoa lagi kalau jodoh semoga didekatkan Ujar Vicky Sud di Lipo Kemang Mall Kamis 23.2 Saat disinggung lebih jauh soal identitas sang kekasih Vicky Su enggan mengungkapnya Meski demikian ia memiliki rencana pernikahan impian Vicky Su berharap untuk bisa menikah dengan latar candi borobudur dan dengan nuansa adat Jawa ada deh, bukan dari kalangan artis Dari dulu nggak pernah sama artis Tuturnya Vicky baru berniat untuk mengungkap pasangannya setelah resmi menikah Selain itu wanita berusia 29 tahun ini mengatakan mungkin saja ia menikah lebih cepat dari sang Adik yang berencana melepas masa lajang pada bulan November tahun 2017 mendatang Pasangan diser kalau udah nikah aja Aku bukan tipe gonta ganti pacar Putus nyambung juga enggak Tapi lebih selalu awet-awet aja kalau punya pacar Tapi privasinya juga Orang taunya mungkin aku nyaman Tapi enggak semua orang nyaman kalau diketahui hubungan pribadinya Aku juga bukan tipe yang update-update di sosmed Pacaran bukan seperti itu Tandasnya Artis cantik Vicky Su mengaku dirinya sebagai orang yang awet dalam menjalani hubungan Percintaan Meski tak pernah mengumbar hubungan di depan media Vicky mengatakan dirinya sudah punya pacar Wanita cantik itu pun berharap untuk bisa segera melangkah lebih jauh ke pernikahan Kalau aku sama siapapun mau meyakinkan diri aja Makanya berdoa lagi kalau jodoh semoga didekatkan Ujar Vicky Su di Lipo Kemang Mall Kamis 23.2 Saat disinggung lebih jauh soal identitas sang kekasih Vicky Su enggak mengungkapnya Meski demikian ia memiliki rencana pernikahan impian Vicky Su berharap untuk bisa menikah dengan latar candi borobudur dan dengan nuansa adat Jawa ada deh bukan dari kalangan artis dari dulu enggak pernah sama artis tuturnya Vicky baru berniat untuk mengungkap pasangannya setelah resmi menikah Selain itu wanita berusia 29 tahun ini mengatakan mungkin saja ia menikah lebih cepat dari sang Adik yang berencana melepas masa lajang pada bulan November tahun 2017 mendatang Pasangan diser kalau udah nikah aja Aku bukan tipe gonta ganti pacar Putus nyambung juga enggak Tapi lebih selalu awet-awet aja kalau punya pacar Tapi privasinya juga orang taunya mungkin aku nyaman Tapi enggak semua orang nyaman kalau diketahui hubungan pribadinya Aku juga bukan tipe yang update-update di sosmed Pacaran bukan seperti itu Tandasnya Artis cantik Vicky Su mengaku dirinya sebagai orang yang awet dalam menjalani hubungan Percintaan meski tak pernah mengubah hubungan di depan media Vicky mengatakan dirinya sudah punya pacar Wanita cantik itu pun berharap untuk bisa segera melangkah lebih jauh ke pernikahan Kalau aku sama siapapun mau meyakinkan diri aja Makanya berdoa lagi kalau jodoh semoga didekatkan Ujar Vicky Su di Lipo Kemang Mall Kamis 23.2 Saat disinggung lebih jauh soal identitas sang kekasih Vicky Su enggak mengungkapnya Meski demikian ia memiliki rencana pernikahan impian Vicky Su berharap untuk bisa menikah dengan latar candi borobudur dan dengan nuansa adat Jawa ada deh Bukan dari kalangan artis Dari dulu enggak pernah sama artis Tuturnya Vicky baru berniat untuk mengungkap pasangannya setelah resmi menikah Selain itu wanita berusia 29 tahun ini mengatakan mungkin saja ia menikah lebih cepat dari sang Adik yang berencana melepas masa lajang pada bulan November tahun 2017 mendatang Pasangan di share kalau udah nikah aja Aku bukan tipe ganta ganti pacar Putus nyambung juga enggak Tidak aja kalau punya pacar